Kisah Pemain Naturalisasi Indonesia Palsu yang Gabung Klub UFA Al-Nasr Publik sepak bola tanah air sempat dikejukan dengan pemain Brazil yang mengaku-ngaku sebagai pesepak bola naturalisasi Indonesia, Wenderly Junior yang bergabung dari Klub Uni Emirat Arak. Sebab pemain Brazil yang memiliki nama lengkap Wenderly Santos Manterio Junior itu bermain di Uni Emirat Arab menggunakan paspor Indonesia. Momen ini berawal ketika Klub Liga UFA Al-Nasr merekrut Wenderly, namun pemain bersangkutan tidak menyerahkan paspor Republika Federativa do Brasil, tetapi Republik Indonesia. Paspor ini memang menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi seorang pemain, syarat ini pula yang akan digunakan pihak klub untuk mendaftarkan pemain yang bersangkutan. Sebetulnya, transport Wenderly Al-Nasr tak banyak diketahui publik, terutama di Indonesia. Namun saat itu, Al-Nasr mengumumkan Wenderly bukan sebagai pemain Brazil, tetapi sebagai pemain naturalisasi Indonesia. Hal itu dilakukan anggar Wenderly bisa bermain bersama Al-Nasr di ajang Liga Champions Asia 2016. Sebab saat itu, kuota pemain asing sudah terpenuhi. Dari tiga slot untuk pemain non-Asia, semuanya telah terpenuhi. Hanya slot pemain asing asal Asia yang masih lowong. Oleh sebab itu, Al-Nasr mendaftarkan Wenderly sebagai pemain naturalisasi Indonesia agar bisa mengisi slot tersebut. Lambat laun penipuan ini akhirnya tercium oleh masyarakat Indonesia. Sebuah akun Twitter, UIA Kik, membahas sosok Wenderly dengan menyertakan bendera Indonesia. Wenderly juga memalsukan identitasnya, juga terlupa dari jerat sanksi. Dia mendapatkan hukuman larangan bermain selama tiga bulan di dunia sepak bola. Hukuman ini belum termasuk larangan bermain dalam sepuluh pertandingan di kompetisi Liga Uni Emirat Arab dari Asosiasi Sepak Bola. Setelah menyelesaikan hukuman tersebut, Wenderly akhirnya kembali bermain pada 11 Maret 2017. Saat itu, ia tak lagi berstatus sebagai WNI, sebab Wenderly sudah menggunakan paspor asli dari Brazil. Uniknya yang langsung mencetak gol pada laga pertamanya selesai diparkir karena hukuman tersebut. Satu-satunya gol yang dicetak Wenderly itu ikut melengkapi pesta kemenangan Al-Nasr atas Ashabab dengan skor akhir 4-0. Terima kasih telah menonton!